Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Jadi pada kesempatan kali ini Saya ingin menjelaskan mengenai Badan penyelenggara jaminan sosial Atau yang lebih ketika dengan BPJS Kesehatan Nah mungkin BPJS Kesehatan Sudah bukan hal asing lagi Di kalangan teman-teman semua Bahkan semua dari teman-teman Pasti menggunakan BPJS Kesehatan Nah jadi saya ingin menjelaskan sedikit Mengenai BPJS Kesehatan Nah BPJS Kesehatan adalah Badan hukum yang dibentuk untuk Menyelenggarakan program jaminan sosial BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional Berdasarkan ases kemanusiaan Manfaat keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Nah selain itu BPJS merupakan lembaga penyelenggara jaminan sosial Sehingga dengan adanya jaminan sosial tersebut Resiko keuangan yang dihadapi seseorang Begitu karena memasuki usia produktif Mengalami sakit Mengalami kecelakaan Bahkan kematian Akan diambil alih oleh lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial Nah itu ya pengertian dari BPJS Kesehatan Nah BPJS ini bertujuan untuk mengujikan Terselenggaranya pemberian jaminan Yang memenuhi kebutuhan dasar hidup Yang layak bagi setiap peserta Atau anggota keluarganya BPJS ini menyelenggarakan sistem jaminan sosial Berdasarkan Kegotong royongan, nerlaba, keterbukaan, kehatian-kehatian Akuntabilitas Portabilitas Dan Bersifat wajib Dana amanat Dan hasil pengelolaan dan jaminan sosial Dipergunakan seluruhnya Untuk sebesar-besar dan kepentingan peserta Nah jadi BPJS ini memiliki visi dan misi Di dalamnya Visi dari BPJS Kesehatan adalah Seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional Untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan Dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya Yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal Unggul dan terpercaya Misi dari BPJS Kesehatan adalah Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga Dan mendorong partisipasi masyarakat Dalam perluasan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Atau yang disebut dengan CKN Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan Yang efektif, efesien, dan bermutu kepada peserta Melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan Yang ketiga Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial Dan dana BPJS Kesehatan secara efektif Efesien, transparan, dan akuntabel Untuk mendukung kesinambungan program Selanjutnya Membangun BPJS Kesehatan yang efektif Berlandaskan prinsip-prinsip Tata kelola organisasi yang baik Dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja yang unggul Selanjutnya Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan evaluasi Kajian, manajemen mutu, dan manajemen risiko Atas seluruh operasionalisasi BPJS Kesehatan Yang terakhir Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi Untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan Nah, mengenai BPJS Kesehatan ini Bagaimana sih pandangan ulama mengenai BPJS Kesehatan ini? Apakah ulama tersetuju? Atau bagaimana? Jadi BPJS Kesehatan ini Pernah mengalami polemik Nah, apa itu polemiknya? Polemik seputar BPJS Kesehatan ini Meledak di masyarakat Dikarenakan Majelis Ulama Indonesia Atau MUI Mengeluarkan fatwa Bahwa BPJS Kesehatan Tidak sesuai dengan syariat Islam Pro dan kontra Dikeluarkan masyarakat Maupun pejabat-pejabat terkait fatwa itu Nah, untuk menindak Melanjutinya Polemik yang terjadi Maka dilanjutkan Rapat bersama Untuk mencapai Kesepamahaman Tinjauan hukum Islam Terhadap BPJS Kesehatan Yaitu bahwa fatwa tersebut Tidak untuk dipolemikan Melainkan Dilakukan pembendahan Nah, jadi kita ulang ya Tinjauan hukum Islam Terhadap BPJS Kesehatan Yaitu bahwa fatwa tersebut Tidak untuk dipolemikan Melainkan Dilakukan pembendahan sistem Dari BPJS Kesehatan Hukum Islam Memang melarang Adanya riba Tapi Bukan berarti melarang Untuk menggunakan BPJS Kesehatan Masyarakat tetap boleh Menggunakan BPJS Kesehatan Yang konvensional Sampai adanya BPJS Kesehatan Yang bersifat jariah Nah, MUI Atau Majelis Ulama Indonesia Melihat Di dalam transaksi operasional Dari BPJS Kesehatan Masih terdapat Unsur maisir Yaitu Pertaruhan Atau spekulasi Garar Atau ketidakjelasan Dan riba Atau tambahan Nah, berdasarkan Ketiga usur tersebut Maka Majelis Ulama Indonesia Mengeluarkan fatwa Bahwa BPJS Kesehatan Tidak sesuai dengan syariat Islam Namun Bukan berarti haram Hanya saja Transaksi yang dilakukan Dalam struktur operasional BPJS Kesehatan Tersebut Dianggap tidak sesuai Dengan Perspektif ekonomi Islam Nah Munculnya isu Bahwa diharamkannya BPJS Kesehatan Menimbulkan dampak Negatif dan dampak Positif Nah, apa itu dampak Negatif dan positifnya? Dampak negatif Antara lain Keresahan dari warga masyarakat Untuk menggunakan BPJS Kesehatan Terutama umat uslim Serta memberikan kesan Fatwa yang Dikeluarkan oleh MUI Tidak memberikan solusi Bagi kebutuhan Jaminan kesehatan Untuk masyarakat Sedangkan Dampak positifnya Yaitu Adanya rekomendasi Untuk dilakukannya Pembendahan dan penyempurnaan Terhadap Transaksi operasional BPJS Kesehatan Agar dapat sesuai Dengan nilai-nilai Ekonomi syariah Walaupun belum Diperlakukan Jadi Teman-teman BPJS Kesehatan itu Boleh digunakan Hanya saja Yang masih menjadi Polemik Dan yang menjadi Permasalahan Hanya di dalam Transaksinya saja Oleh karena itu Fatwa MUI Mengeluarkan fatwa Bahwa BPJS Kesehatan ini Itu Termasuk dalam Hukum Riba Karena dalam Islam Riba itu Tidak boleh Atau Jelas Dilarang Hukumnya Mungkin Sekian penjelasan dari saya Lebih dahulu Saya mohon maaf Thank you Buat teman-teman semua Yang udah nonton Dan udah dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Goodbye Bye